Kejadian bermula saat 12 anggota TNI dalam perjalanan pulang setelah mengambil bahan makanan dari Ibu Kota Kabupaten Pengundungan Bintang, Oksibil. Saat berada di kampung Seramkatop, distrik Serambakon, mereka dihadang dan ditembaki kelompok teroris. Kontak tembak pun terjadi dan mengakibatkan 4 prajuri TNI terluka. Komandan Korem 172, Praja Wirayati, Brigjen Izzak, Pangemangan, mengatakan pelaku penembakan diduga kuat adalah kelompok Lamek Taplow yang beberapa kali menyerang aparat keamanan dan warga sipil di Pegundungan Bintang pada tahun 2020. Anggota kita yang diserang di Pegundungan Bintang, yang ke arah Serambakon ya, itu ada 4 orang. Kondisi mereka tidak apa-apa karena luka tembaknya pada bagian kaki yang tidak patah. Sehingga hari ini kita evakuasi ke Jayapura, ke Martin Ende, supaya penanganannya lebih baik. Yang di sana sudah jelas hanya satu kelompok, yaitu kelompok Lamek Taplow, dan senjata yang digunakan sudah pasti senjata yang kemarin mereka ambil dari TNI. Ini pun kita sedang berupaya, supaya Pemda dan semua pihak yang terkait membantu kami. Karena untuk menciptakan damai di tanah Papua ini, tidak bisa TNI sendiri.